Oke, saya lanjutkan terkait bahasan selanjutnya yaitu konsep perencanaan fondasi bor. Konsep dasarnya sama dengan kemarin kita mendesain tiang panjang gitu ya. Yaitu yang pertama, daya dukung dari tiang bor dan tiang panjang atau fondasi tiang terutama gitu ya, boleh kita sebutnya, itu dipengaruhi oleh daya dukung ujung atau end-bearing capacity. Nah, ini apabila nanti kapasitas daya dukungnya berasal dari tekanan di ujung tiangnya gitu ya. Nah, ilustrasinya seperti ini, kalau kita punya tiang, kemudian di sini tanah keras, ini tanah lunak, nah ketika nanti si ujung tiang mencapai tanah keras, gitu ya, sehingga semua gaya-gaya nanti disupport oleh ujung dari si tiang ini, gitu ya. Sehingga ini yang dinamakan end-bearing capacity atau daya dukung ujung. Nah, tanah di sini mungkin karena tanah lunak dan tidak memberikan kontribusi lekatan, boleh di-AP-kan. Lihat teman-teman. Yang kedua, daya dukung selimut atau friction bearing capacity. Nah, ini kapasitas daya dukung yang berasal dari daya dukung gesekan atau adesi lekatan ya, antara borpail dengan tanah di sekelilingnya. Nah, konsepnya seperti ini. Nah, ini misalkan kita tidak temukan tanah keras sampai kedalaman tertentu, nah kita bisa gunakan tadi sistemnya adalah lekatan atau gesekan antara tanah dan material fondasi kita. Nah, ini gitu ya, yang menahan adalah gesekan atau adesi dari material dan material tanah dan material dari fondasi kita. Nah, ini kalau digunakan tidak ditemukan tanah keras yang cukup di lokasi kita atau sangat dalam tanah kerasnya. Atau yang ketiga adalah kombinasi dari end bearing dan friction. Nah, ini kalau kita menghitung, misalkan ditemukan di lapangan, kita mencapai tanah keras dan juga friction-nya bisa memberikan kontribusi, kita boleh menggunakan yang kombinasi ini. Dan ini umumnya atau lazimnya di lapangan digunakan yang sistem kombinasi ini. Gitu ya, teman-teman. Boleh kita merencanakan yang ujung saja, kalau kita yakin memang tanah kerasnya tercapai, Atau gesekan selimut, kalau memang tanah di ujungnya tidak tercapai karena saking dalamnya. Atau kombinasi, jika memang di sini ada memberikan kontribusi ujung dan juga kontribusi dari lekatan. Lihat, teman-teman. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita akan mencoba menghitung. Kemarin kita sudah jelaskan di fondasi pancang, ada beberapa metode perhitungan. Gaya dukung tiang, itu dengan data berdasarkan sondir dan SPT. Nah, sebenarnya di persamaan yang data sondir kemarin dengan Meyerhoff itu ya, Gp sama dengan Qc kalikan luasan ujungnya, Ap gitu ya, dibagi suatu faktor aman, SF. Atau gedukung selimutnya, QF kalikan dengan AS-nya, luasan selimut si tiang, dibagi dengan suatu faktor aman, SF gitu ya. Nah, itu bisa digunakan juga di dalam fondasi bor ini, teman-teman. Nah, hanya yang di pendekatan NSPT, karena itu khusus untuk tiang pancang, Nah, nanti kita akan jelaskan di sini dengan metode pendekatan lain. Selain rumusan tadi, banyak disampaikan oleh beberapa ahli, Termasuk di sini saya sampaikan yang belum kita sampaikan di tiang pancang, Kita sampaikan di tiang bor ini. Yang pertama adalah metode AUKO dan DE-ALENCER. Nah, kalau metode ini, dia didukung kapasitas tiang bor ini, Ini berdasarkan data sondir ya, Dia tidak memperhitungkan kuat dukung selimutnya, Alias dia hanya N-bearing-nya. Asumsinya apa pendekatan ini karena Dianggapnya perlawanan geser tanah yang terjadi pada fondasi bor, Gesekannya dianggapnya sangat kecil, Sehingga, boleh dikatakan tidak ada. Mungkin ini kasusnya penurunan rumus ini karena Si ujungnya tiang bor ini menyentuh pada tanah keras atau batuan. Sehingga untuk alasan konservatif atau keamanan, Yang selimutnya sudah di-HB-kan saja gitu ya, teman-teman. Nah, ini bisa dipakai, Sehingga dia ke-ultimate itu hanya akibat dari dukung ujungnya. Ki B kalikan AB. Ki B adalah tahanan ujung sondirnya, Dikalikan AB, luas penampang bawah dari si tiang bornya. Nah, untuk menghitung dari Ki B, Atau tahanan ujung sondir tadi, Persatuan luas gitu ya, Ini adalah nilai Ki C. Ki C adalah nilai sondir, Hasil kita menguji di lapangan, Dibagi suatu FB. FB di sini adalah faktor empirik, Yang diturunkan oleh si AUKO ini, Dan di lenser, Tergantung tipe tanah. Nah, untuk Borpel biasanya diambil adalah 3,5. Itu ya, teman-teman. Jadi, ini hampir sama kalau kita kemarin di pancang itu dibagi, Kalau kondisi bebannya adalah beban permanen, Itu ya, adalah dibagi 3. Nah, kalau ini dibaginya 3,5. Ini karena pendekatan mungkin ya, Ada faktor-faktor lain yang dipertimbangkan, Sehingga nilainya bisa 3,5. Sehingga kita kalau menghitung kapasitas izin, Ingat ya, Ki Allowable, Berarti nanti harus dibagi antara Ki U ini dengan suatu faktor SF. Nah, di sini dibagi, Menurut dia, Kalau dasar tiangnya nanti dibesarkan, Dengan diameternya kurang dari 2 meter gitu ya, Dia dipakainya, SF-nya 2,5. Tapi kalau dasar tiangnya dia tidak dibesarkan, Dia dibaginya dengan 2. Nah, ini memang agak sedikit berbeda dengan teori Meirhoff kemarin, Hanya dibagi oleh SF yang ada di sini. Nah, kalau di AUCO ini dia, Selain tadi ada faktor koreksi empiris ini 3,5, Nanti dia ada dibagi lagi dengan SF di sini 2. Ya, teman-teman, Jadinya ini hampir mendekati 7 ya, Kita bagi ini. Oke, ini yang pertama, Metode AUCO dan The Allianzer. Selanjutnya ada metode Smertman dan Nottingham. Nah, ini juga ahli ini memberikan rumusan empiris Untuk menghitung daya dukung ultimate suatu fondasi tiangbor. Nah, itu sama ya, Prinsipnya Ki U adalah tahanan ujung ditambah tahanan selimut. Di mana tahanan ujung ini nilainya adalah FB kali luasan ujung ditambah selimut itu FS kalikan luasan dari selimutnya. Nah, ini FB ini apa? Oleh Smertman dan Nottingham, Dia adalah Omega dikalikan Ki C. Ki C adalah hasil kita melakukan sondir, W ini adalah koefisien korelasi. Nanti kita jelaskan di belakang. FS adalah KF kalikan Ki F. KF ini adalah koefisien tak berdimensi yang diajukan oleh si Smertman dan Nottingham ini. Nah, ini kita pelajari secara detail di slide berikutnya. Sama ini untuk menghitung daya dukung nantinya perlu kita bagi. Kalau kita ditanyakan daya dukung izinnya, Berarti Ki Allowable adalah Ki Ultimate dibagi suatu faktor aman. Nah, ini bisa diambil 2,5 sampai 4. Kita lihat tahanan ujung satuan atau FB tadi, Atau FB ini maaf ya, ini FB harusnya. Itu adalah nilai dari Omega kalikan Ki C. Dan dibatasi dia tidak boleh lebih dari 150 kg per cm persegi. Ini adalah nilai sondir yang sudah cukup kuat, gitu ya. Sekitar 150 sampai 200 ini adalah daya dukung tanah sondir yang dianggapnya sudah sangat kuat. Oke, di mana ini koefisien korelasi tadi, Omega ini bergantung pada nilai-nilai pada tabel di bawah ini. Jadi nanti kalau kalian dapatkan nilainya tanahnya pasir yang terkonsolidasi normal, gitu ya. Berarti nilai OCR-nya adalah 1. Itu maka faktor Omega-nya adalah 1. Nah, nanti kalau pasir yang banyak kerikil, Atau pasir dengan nilai konsolidasinya tadi 2 sampai 4, itu 0,67. Kalau kerikil halus atau pasir dengan konsolidasi OCR-nya tadi 6 sampai 10, itu dipakainya Omega-nya setengah. Nah, kemudian nanti Ki C ini adalah rata-rata, sama-sama kayak kemarin, rata-rata tahanan ujung dari data sondir. Nah, Ki C ini dibagi, tadi ada Ki C 1 dan Ki C 2. Ini dirata-ratakan ya, dibagi 2. Ki C 1 adalah rata-rata pada zona 0,7D atau 4D di bawah dasar tiang. Jadi ini 0,7D sampai sekitar 4D di bawah dasar tiangnya. Hampir mirip sama yang kemarin. Dan Ki C 2 adalah Ki C rata-rata pada zona 8D di atas dari dasar tiangnya. Ini juga hampir sama ya dengan kemarin. Prinsip yang berpengaruh terhadap tahanan ujung. Berlanjut ke tahanan gesek atau FS, ini nilainya adalah KF kali Ki F. Dengan batasannya dia tidak boleh lebih dari 1,2 kg per cm persegi. Ki F adalah tahanan gesek sisi konus, yang kita dapatkan kalau kita uji sondir yang pakai bikonus ya, yang ada 2. KF adalah koefisien tak berdimensi. Nah, ini nanti tergantung KF ini adalah rasio kedalaman dibagi diameter si tiangnya. Untuk kedalaman 8D pertama dari permukaan tanah, itu ya, dari permukaan kita ngebor, KF diinterpolasi nilainya dari 0, itu di permukaan tanah sampai 2,5 di kedalaman 8D. Kemudian setelah dari kedalaman 8D, nilai KF ini nanti berkurang dari 2,5 sampai 0,891 pada kedalaman 20D, gitu ya. Jadi nilainya ini nanti berkurang lagi. Nah, atau boleh kalau untuk konservatif, secara kesuruhan kita memakainya adalah 0,9, gitu ya. Segipun tadi ada yang 0, 2,5, ada yang 2,5 sampai 0,891, tapi secara kesuruhan boleh kalau kita tidak mau ribet, pakainya adalah 0,9. Oke, kita lanjutkan metode berikutnya dengan masih dari data sondir atau CPT. Ini si Meyerhoff juga mengajukan rumusan. Ini hampir sama kayak kemarin ya, cuma nanti di sini ada sedikit perbedaan. Kita lihat. Sama, daya dukung ultimate adalah daya dukung dari ujung ditambah dengan daya dukung selimut. Ini adalah untuk ujungnya FB kalikan luasan ujung tiang. Kemudian untuk daya dukung selimut adalah FS kalikan luasan selimutnya. Nah, di sini FB adalah tahanan ujung satuan dan FS adalah tahanan gesek satuan. Nanti kita lihat besarannya seperti apa. Untuk menghitung daya dukung ijung tiang atau key allowable ini sama ya, key U dibagi suatu faktor aman. Nilainya 2,5 sampai 4. Oke. Coba kita lihat tahanan ujung satuan dan gesek satuan yang diajukan oleh Meyerhoff. Jadi, yang dimaksud tahanan ujung satuan FB adalah nilainya Omega 1 kali Omega 2 kalikan nilai KC. KC adalah hasil rata-rata sondir pada zona 1D di bawah ujung tiang dan 4D di atas dari ujung tiang. Ini lebih kecil ya, 1D dan 4D. FB ini adalah tadi tahanan ujung satuan. Nah, di mana untuk tiang bor ini nantinya nilainya dikalikan sekitar 70% atau 50% kekuatannya. Jadi, hanya 0,7 sampai 0,5-nya. Kemudian Omega 1, ini adalah koefisien modifikasi pengaruh skala. Nah, ini rumusannya adalah D plus 0,5 dibagi 2D dipangkatkan N. Nah, ini kalau nilai D-nya ini lebih besar dari setengah meter, diameternya, maka Omega 1 nilainya adalah 1. Omega 2 adalah koefisien modifikasi untuk penetrasi tiang dalam lapisan pasir padat saat L kurang dari 10D. Nah, ini rumusannya adalah L dibagi 10D. Kalau L-nya lebih dari 10D, nanti Omega 2 ini adalah 1 nilainya. Nah, ini tinggal kita gunakan. Kemudian, tadi ada nilai N. N ini adalah nilai eksponensial, di mana nilainya adalah 1 untuk pasir longgar, nilai kisienya kurang dari 5. Kemudian 2 untuk pasir padat yang sedang, kisienya lebih dari 5, kurang dari 12 MPa. Dan 3 untuk pasir padat, jika nilainya kisienya lebih dari 12 MPa. Itu untuk tahanan ujung satuan. Kalau tahanan gesek satuan, nah ini diambil nilainya nanti bisa pakai rumus atas atau bawah. Nah, rumus atas ini bila nanti kita memakainya adalah punya QF atau kita pakai sondirnya adalah bikonus, sehingga kita punya nilai QC, kita punya nilai QF. Nah, nanti nilainya adalah FS kali KF. Jadi nilainya adalah FS sama dengan KF kalikan QF-nya. Lekatannya, nanti KF-nya bisa diambil nilainya 1. Nah, kalau teman-teman melakukan sondir yang hanya single konus, bukan bikonus. Nah, nanti bisa ada korelasi ini. Untuk mengetahui sisi gesek atau lekatan sisi konusnya, kita pakai rumus ini. FS sama dengan KC kalikan QC. Jadi ini yang diketahui adalah QC-nya. Dengan nilai KC adalah 0,005. Dia KC ini adalah koefisien modifikasi tahanan konus. Ini menurut Meyerhoff. Juga sama nanti kasusnya untuk reduksinya kita kalikan 70-50 persenan ini. Dalam menghitung gaya gesek tiangnya. Oke, saya lanjutkan di data berikutnya. Kalau kita mempunyai data NSPT. Nah, kalau dipancang kemarin kan juga diberikan rumusan ya. Untuk data NSPT dibagi untuk tiang yang punya deformasi besar dan deformasi kecil. Nah, ini karena bor ini tidak dipancangkan sehingga dia tidak ada deformasi. Nah, ini ada beberapa rumus pendekatan yang disajikan oleh beberapa ahli. Yang pertama oleh O'Neill dan Ries. Ini sama. Sebenarnya rumus Q adalah QB ditambah QS. Jadi, tahanan ujung ditambah tahanan selimut. Di mana juga QB-nya adalah ada faktor tahanan ujung dikalikan luasan ujung. Ditambah QS-nya faktor tahanan gesek satuan dikalikan luas selimutnya. Nah, FB ini nilainya berapa? Si O'Neill dan Ries ini merekomendasikan bahwasannya tahanan ujung tiang bor pada penurunan 5% dari diameter dasar tiang pasir itu bisa digunakan rumusan ini. Yaitu FB sama dengan 0,6 kalikan sigma R kalikan N60. Nah, nanti dibatasi nilainya tidak boleh lebih dari 4.500 KPA. Nah, N60 adalah nilai NSPT rata-rata di ujung bawah tiang bor sampai 2B di bawahnya. Jadi, dari ujung sampai di bawah tiang bornya. Di atasnya tidak diperhitungkan oleh dia. Kemudian, dia juga tidak dikoreksi terhadap overborden. Jadi, nilai NSPT ini nanti kalau kalian dapatkan, yang seperti di contoh soal kemarin, itu sudah dikoreksi terhadap alat, tapi tidak dikoreksi terhadap overborden, yaitu berat tanah yang ada di atasnya. Jadi, ini yang digunakan memang tidak perlu dikoreksi terhadap overborden-nya. Nah, kemudian ada sigma R ini adalah tegangan referensi. Ini dipakainya adalah 100 KPA atau 100 KN per meter persegi. Nah, ini teman-teman harus hati-hati ya. Ini bermain dengan satuan semua. Ada yang ton, ada yang kilogram, ada yang kilonewton. Nah, ini harus diperhatikan. Jika nantinya tiang bor dasarnya lebih dari 1,2 meter, maka FB dapat mengakibatkan penurunannya itu lebih dari 1 in. Maka, disarankan nanti nilai FB ini direduksi menjadi nilai FBR. Caranya adalah dikalikan faktor 4,17 kalikan DR dibagi DB, dikalikan si FB-nya. DR adalah lebar referensi, digunakan 300 mm, kemudian DB adalah lebar ujung bawah tiang bornya. Nah, nanti bisa digunakan ini sehingga nilainya terreduksi. Oke, nah, untuk tahanan gesek satuannya rumusnya apa? Ini kita pakainya adalah FS sama dengan faktor beta kalikan sigma R aksen. Beta sendiri adalah K dikalikan tangan dari sudut gesek antara tanah dan tiangnya. Oke ya, nah, nilai-nilai K sudut gesek tadi itu kita bisa ambil dari nilai-nilai pada tabel di bawah ini. Nah, ini sudah disediakan. Dia tergantung dari kalau K ini ya, pelaksanaannya apakah kering, apakah tadi basah gitu ya, dengan wet atau selari tadi. Cara kerjanya apakah baik atau tidak terkontrol atau buruk. Atau dengan selubung di bawah air. Nah, dengan casing, ini mempengaruhi nilai K. Kemudian nilai sudut gesekan tadi, ini pengaruhnya terhadap sudut gesek dalam tanahnya. Nah, nanti apakah bila lubangnya terbuka dengan pipas lubung sementara, dia satu. Dengan selari atau dengan metode basah tadi, dia satu. Kalau nanti dengan pipas lubung permanen, dia menjadi 0,7. Lihat si casingnya tadi tidak dicabut, tapi memang dipersiapkan untuk dicor di bawah gitu ya. Nah, koefisien beta itu juga dapat dihitung dengan persamaan yang lebih simple ini, teman-teman. Bisa digunakan ini juga, yaitu 1,5 dikurangi 0,135 akar Z dibagi DR. Z adalah kedalaman di tengah-tengah lapisan tanah gitu ya. Kemudian DR adalah lebar dari referensinya. Jadi, ini dipakainya 300 mm. Nah, kedalaman di tengah-tengah lapisan tanah ini berarti ditinjau mana yang sedang kita tinjau, si kuat geseknya tadi. Nah, nanti kedalaman ini diambil tengah-tengahnya. Nah, ini juga ada catatan, jika N60-nya tadi kurang dari 15, maka beta dapat dihitung dengan persamaan ini. Silakan nanti, kalau nilai NSPT-nya memang kurang dari N60-nya kurang dari 15, digunakan rumus ini gitu ya. Ingat, N60 adalah nilai NSPT yang tidak dikoreksi terhadap overborden. Jadi, berat tanah di atasnya memang di-AP-kan dan hanya dikoreksi terhadap faktor prosedur atau alat di lapangan. Kalibrasi alatnya gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Juga nilai B ini nanti bisa digunakan untuk tanah non-kohesif. Ini disarankan oleh RIS dan kawan-kawan bisa kita pakai ini. Kalau tanahnya pasir, dia betanya 0,25 jika kedalamannya lebih dari 26,14. Kalau pasir yang ada kerikilnya nanti bisa dengan rumusan ini. Beta sama dengan 2 dikurangi 0,15 Z pangkat 0,75. Nah, nanti rentangnya ada di nilai ini. Untuk pasir berkerikil atau cenderungnya kerikilnya banyak bisa dipakainya adalah 0,25 jika Z lebih besar 26,5. Itu ya, teman-teman, beberapa rumusan untuk menghitung daya dukung tanah untuk fondasi Ibor. Ada lagi satu metode apabila kita menggunakan data NSPT yaitu metode Luciano Decort. Dia juga memberikan persamaan. Jadi ini semua adalah persamaan empiris ya, teman-teman. Yaitu, Q sama adalah daya dukung ujung ditambah daya dukung selimut. Nah, hanya saja nanti daya dukung ujung ini dengan rumusan alfa kali K kali NB kali luasan ujung. Nah, selimut ini adalah nilai beta dikalikan NS dibagi 3 ditambah 1 kalikan luasan selimut. NS adalah nilai NSPT rata-rata sepanjang tiang. Nilainya disaratkan lebih besar dari 3 dan kurang dari 50, ya, teman-teman. Alfa dan beta adalah koefisien dasar tiang untuk alfa, beta adalah koefisien selimut tiang. Nah, nilainya ini nanti tergantung dari tabel di samping ini. Nah, K ini tadi adalah koefisien dari jenis tanah, di sini ada. Kalau lempung dia 12, lano berlempung 20, lano berpasir 25, pasir dan kerikil 40. Nah, kalau koefisien dasar tiang atau alfa tadi bisa dilihat pada ini, misalkan borpel ini di sini. Untuk tanah lempung 0,85, kalau pasiran sekitar 0,5. Koefisien selimut tiang, beta tadi juga bisa dilihat di sini untuk borpel tergantung jenis tanah. Nah, kli 0,8, kemudian intermediate soil itu 0,65, kalau dia pasiran 0,5, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sama dengan fondasi pancang kemarin, setelah kita mendapatkan daya dukung tiang tunggal, kita sesuaikan terhadap beban yang ada, gitu ya. Misalkan di sini ada gaya aksial yang bekerja sentris, maka untuk menghitung kebutuhan jumlah tiangnya dalam satu kelompok, itu adalah, rumusannya adalah V dibagi ki tiang. V adalah gaya aksial yang terjadi atau dari bangunan atasnya dibagi dengan daya dukung izin tiangnya. Nah, ini ki tiang ini ada baiknya, teman-teman nanti dikurangkan dulu dengan berat tiangnya, gitu ya. Supaya memang benar-benar efektif si tiang itu bisa menahan beban yang terjadi. Jadi, nanti kalau kita dapat daya dukung ujung tiang, ini ada baiknya, teman-teman nanti dikurangi dulu dengan berat tiangnya, ya. Karena berat tiang ini kan akan mengurangi si kekuatan daya dukung, sebenarnya seperti itu. Jadi, nanti teman-teman kalau melakukan perhitungan, tolong dikoreksi ya, yang kemarin hanya berdasarkan allowable tiangnya, ada baiknya kita benar-benar kurangi dengan berat si tiang sendiri, sehingga memang ini murni yang ditahannya adalah beban luarnya. Beban si berat tiangnya sudah kita kurangkan di sini. Jadi, ini nanti ke-allowable tiang dikurangi dari si berat tiang. Jadi, benar-benar netonya, benar-benar yang diterima atau yang mau ditahan oleh si tiang. Oke, selanjutnya nanti itu kita harus cross-check. Kalau nanti dia sudah jadi suatu kelompok tiang, kita harus hitung efisiensinya. Kemarin sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, kenapa harus dihitung efisiensi? Karena nanti ada overlapping pegangan dari si tanahnya, sehingga nanti akan mengurangi efektivitas dari daya dukung yang diterima dari tiang tunggal, dan kalau dia bentuknya dalam bentuk kelompok seperti ini. Ini rumusannya sama, pakai converse labare formula. Nah, ini silakan ya, teman-teman. EG adalah 1 dikurangi theta dibagi 90. Theta ini adalah arkes tangan D dibagi S, diameter dibagi spasi. Kemarin spasi disaratkan, ya ideal adalah lebih dari 2,5 kurang dari 3 gitu ya. Dikalikan nanti nilai N-1 kalikan M ditambah M-1 kalikan N dibagi MN. M adalah jumlah baris dalam tiang, kemudian N jumlah tiang dalam satu barisnya. Nah, nanti bisa dihitung efektivitasnya. Sehingga nanti ketika kita sudah dapatkan efisiensi kelompok tiang, nanti kita tinggal kalikan efisiensi, kita kalikan jumlah tiang, kita kalikan daya dukung tiang tunggalnya. Nah, itu nanti ketemu daya dukung kelompok tiang. Nah, nanti itu kita bandingkan dengan beban atau gaya yang ada. Apakah lebih kecil atau lebih besar. Kalau dia lebih kecil berarti tiang itu tidak kuat. Nah, harus di, konfigurasi ulangnya harus diatur. Entah spasinya yang diatur atau jumlah tiangnya ditambah. Hati-hati kalau spasi ditambah, takutnya nanti purnya menjadi tidak efektif. Karena kalau ini semakin panjang, tebal pur ini juga harus semakin tebal. Karena ini prinsipnya adalah seperti balok nantinya, kalau semakin jaraknya jauh, berjauhan. Nah, bisa ditambah dengan jumlah tiang, sehingga nanti nilainya akan bisa terpenuhi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini mungkin contoh perhitungan ya, teman-teman, untuk kita pelajari bersama. Penggambaran tadi perhitungan dari rumus yang sudah saya jelaskan. Nah, di sini diketahui data sondir untuk perencanaan pundasibur tersaji pada gambar di samping. Nah, ini ada data IC dan juga ini adalah jumlah hambatan pelekat. Ini bukan KF. Nah, KF ini harus kita hitung. Mungkin teman-teman kemarin sudah belajar mektan, di sana ada cara menghitung tahanan lekatan. Silakan untuk dipelajari kembali. Kalau ini adalah jumlah hambatan pelekatnya. Nah, satuannya juga lain kilogram per centimeter. Nah, ini ada data sampai kedalaman 19 meter. Dia mencapai 175an. Nah, ini sudah sangat keras, teman-teman. Di atas 150 tadi dianggapnya dia sudah keras. Fondasi tiangpor direncanakan menggunakan diameternya 60. Tapi, kedalaman nanti disesuaikan dengan data sondir yang ada. Jadi, kita diminta merencanakan nih, kedalamannya sampai berapa. Diketahui mutu material betonnya K350. Hitung daya dukung ultimate pada rencana fondasi tiangpor tersebut. Oke ya, coba kita lihat dengan metode-metode di depan tadi. Oke, yang pertama, karena ini datanya adalah data sondir, kita pakai metode yang Smedman dan Nottingham. Mungkin yang dilanser sama AUKO tadi kita skip, karena disini si lekatan juga memberikan kontribusi gitu ya, teman-teman. Jadi, kita pakai yang memang kombinasi antara daya dukung ujung dan lekatan. Nah, rumusnya tadi ini, Ki U adalah AB kali FB ditambah AS kali FS. Atau, kalau tadi rumusnya adalah AB kali Omega dikalikan Ki CA. Ini untuk yang FB-nya. Kalau FS-nya adalah KF kali Ki F. Nah, kita hitung dulu yang tahanan ujungnya. Tadi disaratkan kalau Smedman dan Nottingham adalah, di bawah ini harus 4D dan di atasnya adalah 8D pengaruhnya. Nah, sehingga ini coba kita plotkan. Kalau ini ada 4D, kita batasi di 19 meter. Coba kita tarik ke atas. Ini 4D kalikan 60 tadi ya, 2,4. Nah, ini kebetulan bisa kita pasangkan di sini di 16,6. Nah, nanti 8D menyesuaikan 8 kali 6 berarti 4,8. Sehingga di sini kita ketahui kedalamannya gitu ya. Nah, nilai Ki CA 1 adalah nilai rata-rata soundir pada 8D di atas ujung tiang. Nah, ini kita lihat saja hasil soundirnya berapa. Kita jumlahkan, kita bagi dengan atau kita cari rata-ratanya. Nah, ini sekitar kita temukan nilainya 17,63. Nah, garis hijau ini menandakan nilai rata-ratanya ya, teman-teman ya. Setelah kita jumlahkan dan kita bagi tadi, nilai rata-ratanya itu ternyata di sekitar nilai ini. Yang saya berikan garis hijau ini. Yaitu 17,6 sekian kilogram per sentimeter persegi. Nah, untuk Ki CA 2 di area bawah 4D ini, kita coba tambahkan, kita bagi, kita rata-ratakan. Didapatkan 144. Nah, ini nilainya sekitar di sini nih. Jadi, nilai ini kalau dijumlahkan dirata-ratakan, kira-kira nilainya adalah di sini. Sehingga, nilai ini dan ini kita rata-ratakan kembali, kita dapatkan nilai Ki CA ini. Yaitu, setengah kali tadi 17,63 tambah 144,42 dibagi 2 ya. Ketemu 81,03 kilogram per sentimeter persegi. Kita buat Newton, kilo Newton menjadi 8103 kilo Newton per meter persegi. Sehingga kita bisa hitung bahwasannya, dengan rumusan tadi, FB adalah omega kali Ki CA dengan batasan maksimalnya adalah 150 kilogram per sentimeter persegi. Asumsinya di sini, tanahnya adalah pasir, terkonsolidasi normal, sehingga kita pakai faktor omeganya adalah 1. Kita masukkan 1 x 81,03, ketemunya adalah 8103 kilo Newton per meter persegi. Nah, ini kurang dari 15.000 kilo Newton per meter persegi, atau kalau dalam kilogram tadi ini, 150 kilogram per sentimeter persegi. Jadi, dia masih di bawahnya, sehingga rumus ini bisa dipergunakan. Oke, kita lanjutkan. Untuk tahanan ujungnya, kita tinggal kalikan, yaitu luasan ujung, dikalikan faktor tahanan ujung satuan tadi ya, yang sudah kita hitung. Kita dapatkan nilainya 2289,9 kilo Newton. Ya, teman-teman. Untuk perhitungan berikutnya adalah tahanan gesek. Nah, rumusannya adalah Ki S sama dengan luasan selimut dikalikan tahanan dari selimutnya. Nah, ini kita hitung selimutnya adalah luas keliling lingkaran ya, dikalikan panjangnya, di mana panjangnya tadi 16,6. Kita dapatkan 31,27 meter persegi. FS ini adalah KF kalikan Ki F. Nah, nilai KF ini kita ambil tadi, pengaruh L per D, tapi untuk simplifikasi kita pakai 0,9. Kemudian, Ki F, nah Ki F ini harus kita hitung nih, teman-teman, dengan menggunakan rumusan yang mungkin teman-teman buka dulu praktikumiktannya. Ketika menghitung Ki F, nah di sana ada rumusan. Bisa dibuat dalam tabel Excel untuk memudahkan. Nah, ini kita dapatkan nilainya adalah 0,37. Sehingga, FS sama dengan 0,9 x 0,37 kg per cm persegi. Didapatkan 33,3 kN per m persegi. Untuk tahanan gesek satuannya, nah ini tinggal kita kalikan luasannya, maka didapatkan 1041,29 kN. Kuat dukung ultimate tinggal kita jumlahkan. Ki U sama dengan Ki B plus Ki S, didapatkan 3.331,2 kN. Atau kalau dalam ton ini, 333 ton. Ini ultimate ya, belum kita bagi dengan SF untuk mendapatkan allowable-nya atau izin-nya. Oke, kita lanjutkan dengan metode kedua, Meyerhoff. Nanti kita coba bandingkan nilainya seperti apa. Sama kalau Meyerhoff yang membedakan adalah ketentuan dari nilainya ini. Nah, tadi disampaikan 1D dan 4D gitu ya. Jadi ini, tiang ini bisa kita perpanjang kalau tadi hanya 16,6. Karena syaratnya si Meyerhoff adalah hanya 1D, bisa kita perpanjang sampai 18,4 gitu ya. Jadi letaknya di sini. Nah, ini coba kita hitung, teman-teman. Rumusannya tadi, tahanan ujung persatuan luas FB adalah Omega 1 x Omega 2 x Ki C. Nah, Ki C ini kita dapatkan di sini nilainya sekitar, kita rata-ratakan ya, tadi dari nilai ini sekitar di 126,87 kg per cm persegi. Jadi, pengaruh nilai Ki C dari 4D di atas dan 1D di bawah ini kita rata-ratakan, kita dapatkan nilainya ini. Nah, karena D sama dengan 6 meter lebih dari setengah meter, maka Omega 1 tadi harus kita hitung pakai rumus ini. Kita masukkan saja, kita dapatkan Omega 1 0,92. Dan Omega 2 karena L-nya lebih dari 10D, gitu ya, sehingga kita gunakan nilai Omega 2 adalah 1. Ini kalau 10D kan hanya 6 meter ya, sedangkan di sini sudah sampai 18 meter, sehingga Omega 2 kita ambil 1. Maka, kita tinggal masukkan ke rumus Omega 1 x Omega 2 x Ki C ini, didapatkan nilainya 11.672,04 kN per meter persegi. Nah, karena tiang bor, tadi nilai FB ini disarankan untuk diambilnya nilainya adalah sekitar 70%-nya saja, atau 50%-nya, sehingga didapatkannya 8.170 kN per meter persegi. Nah, untuk menghitung tahanan ujung, ini tinggal kita kalikan luasan, sehingga kita dapatkan nilainya 2.308,96 kN. Oke, kita lanjutkan. Tahanan geseknya seperti apa? Nah, tahanan gesek ini tadi selain dihitung dari hambatan pelekatnya, juga bisa dari hubungan empiris KC-nya. Nah, ini coba kita pakai yang hubungan empiris KC. Jadi, FS sama dengan KC x KC, di mana KC ini tadi kita sampaikan di depan adalah 0,005. Sehingga, kita cari dulu nilai FS1 ini ya, hubungannya karena disini kita bagi si tiang ini berdasarkan si kedalamannya. Nah, disini kita coba bagi tiang itu menjadi 3 buah kedalaman. Yang pertama tadi sekitar 5 meter, yang kedua sekitar 9 meter, yang ketiga adalah sampai di ujungnya gitu ya, teman-teman. Nah, pembagian ini biasanya kita lihat dari berdasarkan nilai tahanan KC-nya atau hambatan lekatannya, mana yang mendekati gitu ya. Nah, ini kira-kira disini dia hampir seragam, kemudian disini bisa kita kelompokkan dan ini bisa kita kelompokkan gitu ya. Atau memang ini tidak harus seperti ini, kita mendefinisikan berapa harus kita baginya, tapi biasanya adalah dilihat dari harga ujinya. Nah, bisa saja ini kita teruskan sampai sini, yang ini kita sendirikan, itu juga bisa gitu ya. Ini dalam hal ini kita bagi menjadi 3 segmen tadi, sehingga nilai KC rata-rata dari 0 sampai 5, ini ya, di kasus yang FS1 ini adalah sekitar tadi rata-ratanya 14,9. Sehingga kita kalikan disini 14,9 kali 0,005 ketemu adalah 0,075 atau 7,5 KPA. Nah, FS2 dari kedalaman 5 sampai di 9, gitu ya, teman-teman kita masukkan, kita dapatkan nilainya 10,2. FS3 dari 9 sampai di ujung tiangnya gitu ya, ini kita dapatkan nilainya sekitar 0,35 kg per cm persegi atau 73,5 KPA. Nah, selanjutnya untuk menghitung PS ya, tinggal kita sigma atau kita jumlahkan aja di FS1, FS2, FS3 ini semakin banyak, sebenarnya semakin detail ya, kita bagi misalkan per 5, 5, sini 5, kemudian 5 lagi gitu ya, itu juga akan lebih baik lagi. Sehingga nanti kita tinggal kalikan luasan dan nilai tadi, kita dapatkan nilainya 1476,87 KN. Sehingga kuat dukung ultimatenya kita jumlahkan nilainya 3785,8 KN. Nah, kesimpulannya apa? Kita coba resume dari Smedman Nottingham tadi, 333,1 ton ya, kemudian Meirhoff, Q-nya 378,5 ton. Nah, ini metode kedua, metode ini masih memberikan hasil yang cukup bagus, korelasinya masih tidak ekstrim, tidak terjadi selisih yang cukup besar. Oke, mungkin sampai di sini penjelasan saya terkait dengan fondasi BOR pada bagian pertama, yaitu teori, sampai dengan perancangannya dengan menggunakan data sondir dan NSPT. Nah, silakan pada teman-teman, bila ada pertanyaan, untuk ditanyakan dalam sesi diskusi. Terima kasih. Silakan, teman-teman, kalau ada pertanyaan.